Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Mari merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 10 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ada banyak hal di dunia ini yang dianggap sebagai barang-barang yang sangatlah berharga. Sebut saja emas, berlian, batu permata, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dipandang indah oleh mata dan dianggap dapat membawa kebahagiaan bagi mereka yang berhasil memilikinya. Benarkah demikian? Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini, Membuka wawasan berpikir kita bahwa ternyata ada hal-hal yang jauh lebih penting dan berharga, Ketimbang emas, berlian, batu permata, dan lain sebagainya. Apakah hal itu? Jawabannya adalah didikan dan hikmat Tuhan. Mengapa didikan dan hikmat Tuhan menjadi lebih berharga daripada segala sesuatunya? Yang pertama, karena dengan didikan dan hikmat yang dari Tuhan akan membawa kita untuk memperoleh kebahagiaan yang tak akan lekang oleh waktu. Yang kedua, ketika kita meminta dan mengandalkan didikan dan hikmat Tuhan, Maka kita juga akan diperlengkapi dengan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ini merupakan hal paling berharga dalam hidup orang percaya yang tidak dapat dibayar dengan uang, Namun dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang diberkati oleh Tuhan, mengawali pagi baru anugerah Tuhan ini, Mari meminta agar didikan dan hikmat yang daripada Tuhan melimpahi kita, Serta mari terus menggumuli agar dengan pertolongan Tuhan di hari yang baru ini, Kita senantiasa dimampukan untuk menjadi pelaku, sabda, kebenaran, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika hari baru Tuhan perkenankan untuk kami tak paki, Maka kami pun yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa mengiring langkah kami di sepanjang hari ini. Ketika pagi ini kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, Maka mampukan kami juga untuk senantiasa dengan kerendahan hati, Meminta agar didikan dan hikmat yang daripada Tuhan melimpahi kehidupan kami masing-masing. Bahkan terus menggumuli agar dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan Untuk dapat memperoleh kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan dari Tuhan, Yang pada akhirnya dapat kami pakai, Sehingga kami dilayakan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami mohon Tuhan yang boleh memperlangkapi kami dan melayakan kami, Supaya dimanapun kami hadir, Kami boleh menjadi saksi, Akan kebaikan, dan penyertaan Tuhan, Sebagai bagian yang paling utama dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu, Sudo-sudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati cinta dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, Sambil terus mengimani bahwa hikmat yang dari Tuhan adalah hal yang paling berharga Dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.